. Kalau saya lihat pemandangan ini, seakan-akan potret kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat terlihat. Saya sekarang sedang berada di kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Kalau kalian perhatikan, ada pemandangan sedikit berbeda dari wilayah Jakarta lainnya. Salah satunya terdapat ojek motor odong-odong sebagai angkutan umum hingga mengangkut barang di pasar bagi warga Muara Angke. Sebagian besar penduduk di sini bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang ikan, pengolahan ikan, pelelangan ikan, dan pencari kerang. Muara Angke sudah memiliki fasilitas yang terintegrasi seperti pelabuhan, pasar, tempat pengolahan ikan, dan tempat pelelangan ikan. Sebagai penghasil ikan asin terbesar di Jakarta, sentra industri ikan asin Muara Angke memiliki puluhan hingga ratusan pengolahan ikan asin, dari skala kecil, menengah hingga besar. Sekarang kita akan memasuki salah satu sentra pengolahan ikan asin. Muara Angke Muara Angke dikenal sebagai pusat industri perikanan yang mampu menjadi pemasok kebutuhan ikan untuk DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis berada di pesisir laut, sehingga dapat dengan mudah diakses memalui jalur darat maupun jalur laut. Sebagai informasi, karena Jakarta Utara lokasinya berdampingan dengan laut, kehidupan masyarakatnya juga sangat bergantung dengan pesisir pantai, dan laut yang ada di sekitarnya. Setidaknya ada empat kampung nelayan di Jakarta Utara, yaitu Kampung Nelayan Muara Kamal, Muara Karang, Muara Angke, dan Kampung Nelayan Cilincing. Bau amis dan anjir mulai menyergap saat mulai masuk ke tempat pengolahan ikan asin, Kampung Nelayan Muara Angke. Sejauh mata memandang, ribuan ikan dijemur di tempat ini. Menyantap ikan asin dengan sambal terasi dan nasi hangat adalah kenikmatan tersendiri. Tetapi jauh sebelum ikan asin hadir di atas piring, terdapat proses yang cukup panjang. Proses pembuatan ikan asin setidaknya membutuhkan waktu hingga tiga hari, mulai dari penggaraman hingga penjemuran. Kampung Nelayan Muara Angke Ikan asin tersebut dijual dan dipasarkan di kota Bandung, Serang, Garut sampai Lampung. Dalam sehari pekerja bisa mengolah ikan asin hampir mencapai 3-5 ton, dengan bahan baku 10 ton garam yang mampu bertahan selama 15 hari. Ikan asin tersebut di atas piring, serang, 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 serang. selamat menikmati nah ini juga salah satu tempat pengolahan ikan tapi disini luasnya lebih kecil dari sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Kabur, dia kabur! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton